Halo Trailblazer bertemu lagi di channel Happy Life Di video kali ini gue bakal merekomendasikan karakter yang harus kalian ambil di selektor banner yang ada di game Honkai Sarell guys Jadi yang kalian masih bingung terus yang masih ragu-ragu gue kasih tau ya guys ya mana karakter yang paling worth it Nah untuk karakter pertama yang paling worth it menurut gue pribadi yaitu adalah si Bronya guys Nah kalau akun kalian belum ada Bronya ambil si Bronya guys soalnya si Bronya ini bisa nge-boost damage DPS kalian guys Soalnya dia Harmony paling the best yang ada di game Honkai Sarell untuk saat ini sampai patch 1.4 guys Belum ada gantinya kalau menurut gue pribadi dia bisa nge-bub hit damage dan attack Plus dia juga bisa mendahulukan aksi bisa menghapus debuff sekaligus ngasih tambahan damage bonus Nah damage bonus dari skillnya plus kalau kalian punya LC nya ada tambahan lagi damage bonus Nah terus dia juga bisa nge-bub damage bonus lagi guys asalkan dia ada di medan pertempuran guys Pokoknya ini mantep banget sih Bronya guys Tuka nge-boost DPS kalian jadi siapapun DPS nya udah pasti Bronya Harmony nya guys Nah jika kalian akunnya udah ada Bronya guys Bang karakter siapa yang worth it selanjutnya Nah saran gue kalian yang gak punya Puksuen atau kesekip Puksuen atau kalah red op Saran gue ambil si Jepard guys Soalnya ini adalah karakter juruselamat yang ada di banner standar Yaitu si Jepard ini bisa ngasih shield guys Kalau si Puksuen kan bisa ngeredus damage tim kita Nah si Jepard ini bisa ngasih shield Nah ini juga salah satu karakter juruselamat ya guys ya kalian harus punya guys Soalnya dia bisa ngebantu kalian di suam disaster yang buat muli primo Yang bisa kalian dapetin gen bisa lebih dari 4 ribuan guys Kalau kalian lulus Nah salah satu kunci karakternya itu adalah si Jepard guys Yang bisa menyelamatkan kalian dari serangan kumbang-kumbang Terus di MOC juga sini si Jepard kepake biar kagak ke one shot juga guys Nah jadi saran gue Jepard the best nomor 2 Nah kalau kalian udah ada Jepard dan Bronya Nah kalian saran gue ambil si Weld atau si Clara Nah kalau kalian butuh DPS Nah kalian ambil Clara Tapi kalau kalian pengen support lagi Nah kalian ambil si Weld Si Weld ini dia adalah salah satu karakter imajinari yang ada di banner standar ini Terus dia bisa kurangin speed musuh guys Dia salah satu karakter yang ultinya itu bisa ngurangin speed musuh Terus bisa ngasih efek imprisonment guys Wah mantap pokoknya ini si Weld Kalian juga mantap Wajib ambil kalau menurut gue Kalau kalian udah punya Jepard Bronya Weld Nah udah aman sisanya Kalian mau ambil Clara Yansing, Bailu Sama si Himeko Bebas guys Nah kalau untuk si Bailu ini Ini kesalahan gue Gue udah gak terlalu worth it Soalnya udah banyak healer-healer baru guys Ada Lynx Nanti ada Huohu Udah ada Luoca Udah ada Natasha Udah banyak healer Jadi kalian gak terlalu worth it Untuk ngambil Bailu Kecuali kalian player baru Tapi player baru untuk 300 kali pun standar Kayaknya masih jauh Nah kalian jadi Mendingan ambil Bronya Jepard atau si Weld Gak sisanya kalian mau ambil Clara, Yansing Atau si Hayimeko Atau si Bailu Bebas Nah itu saran dari gue guys ya Semoga bisa bermanfaat ya guys ya Agar kalian gak salah Soalnya kalau kalian udah ngepik Dan salah ambil Kalian bisa menyesal guys Kalau gak punya Bronya Jepard atau si Weld Nah jadi gitu aja Semoga videonya bermanfaat Kalau kalian ada yang mau Ditanyakan di kolom komentar Di komen aja ya guys ya Pasti gue jawab Sampai bertemu di video selanjutnya See you next time I miss you